Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan Desain dan Analisa Algoritma. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru yakni Recurrence Relations. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut pada pembahasan inti, kita akan mereview sedikit materi yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. yakni materi, baris, dan beret. Nah, apa itu baris? Kita ingat kembali bahwa baris adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara terurut, di mana setiap bilangan diidentifikasi dengan menggunakan nomor urut atau nomor indeks, kemudian disusun dengan menggunakan pola tertentu atau dia memiliki pola tertentu. Sebagai contoh, misalkan kita ada sebuah barisan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kita bisa lihat bersama bahwa barisan ini dia disusun secara terurut dengan dipisahkan menggunakan tanda koma, kemudian disusun dengan menggunakan pola tertentu. Artinya, dari pemaparan bilangan ini kita bisa dengan mudah menentukan bilangan-bilangan berikutnya. Kemudian, setiap bilangan ini dia juga diidentifikasi dengan menggunakan nomor urut atau indeks. Jadi, kalau bisa kita tuliskan di sini bahwa untuk U1 atau suku pertama, indeks pertama, dia adalah 2. Kemudian, untuk U2 atau suku kedua, atau untuk indeks kedua, dia adalah 4 dan seterusnya. Sampai indeks kelima atau suku kelima. Jadi, U3 adalah 6, kemudian U4 adalah 8, dan U5 adalah 10. Nah, dari pemaparan 5 suku ini, karena kita tahu bahwa dia disusun dengan menggunakan pola tertentu, maka kita akan dengan mudah menentukan berapakah suku ke-6, atau suku ke-7, dan seterusnya. Sebut saja dari barisan ini, kita bisa mengatakan bahwa untuk U6 atau suku ke-6 adalah 12, kemudian untuk U7 atau suku ke-7 adalah 14, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menentukan suku ke-I dari sebuah baris? Ada dua cara. Jadi, yang pertama kita bisa menggunakan indeks, seperti yang sudah kita pahami bersama dari contoh ini. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan yang namanya recurrence relation. Nah, yang pertama dulu. Jadi, yang pertama dengan menggunakan indeks. Nah, tadi kita sudah melihat dari contoh yang ada di sini, kita bisa menyatakan bahwa untuk indeks pertama atau U1 dia adalah 2, untuk indeks kedua atau U2 adalah 4, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa menentukan rumus suku ke-I-nya. Jadi, kalau rumus suku ke-I, dia kontennya adalah I. Jadi, dari sini kita bisa menyebutkan bahwa untuk UI, rumus suku ke-I-nya adalah 2I. Apa artinya ketika I ini kita ganti dengan sebuah bilangan, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka dia akan menghasilkan nilai, sebuah nilai. Jadi, misalkan dari pola ini, ketika kita masukkan I-nya sama dengan 1, atau U1 akan kita peroleh 2 kali 1, yaitu 2. Kemudian, ketika kita lanjutkan, kita ganti I-nya sama dengan 2, misalkan. Kita dapatkan U2, di mana U2 nilainya adalah 2 kali 2, sama dengan 4, dan seterusnya. Jadi, kita dapatkan dari bilangan ini, dari barisan bilangan ini, dia memiliki rumus suku ke-I, atau UI-nya adalah 2I. Nah, itu untuk cara pertama, menggunakan indeks. Jadi, kita menentukan suku ke-I dengan merumuskan berapa UI-nya, atau kita menentukan rumus UI-nya. Kemudian, cara kedua, dengan menggunakan recurrence relation. Nah, apa istilah ini? Jadi, istilah ini sama artinya dengan kita menentukan nilai dari sebuah suku dengan menggunakan nilai suku sebelumnya yang diketahui. Jadi, kita menentukan nilai suatu suku dengan menggunakan nilai suku sebelumnya yang sudah diketahui. Itu untuk recurrence relation. Nanti di belakang akan kita bahas lebih jelas lagi. Baik, berikutnya, kita kembali lagi pada cara pertama, dengan menentukan rumus untuk suku ke-I menggunakan indeks. Nah, ini ada beberapa contoh. Kemudian, di sini kita coba akan menentukan bagaimana rumus suku ke-I-nya. Kita mulai dari contoh yang pertama. Satu, tiga, lima, tujuh. Nah, kira-kira seperti apa rumus suku ke-I-nya. Kita lihat ini suku pertama ada satu, suku kedua ada tiga, kemudian suku ketiga ada lima, dan suku ke-empat ada tujuh, dan seterusnya. Nah, jadi, dengan menggunakan coba-coba, semakin banyak berlatih, nanti pasti akan semakin mudah menentukan seperti apa rumus yang digunakan, atau seperti apa pola yang digunakan. Nah, dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa, atau kita bisa menentukan, bahwa rumus suku ke-I-nya, atau saya tulis UI di sini, dia adalah 2I-1. Nah, kok bisa seperti itu, Bu? Coba aja kita masukkan ya, nilai I-nya ini kita ganti, atau kita substitusi dengan 1, 2, 3, 4. Seperti di sini, coba saya teruskan. Untuk I sama dengan 1, atau U1, berarti 2 dikali 1, dikurangi 1. Untuk I sama dengan 2, atau U2, berarti 2 dikali 2, dikurangi 1. Untuk U3, atau I sama dengan 3, berarti 2 dikali 3, min 1. Nah, ini kita lihat, U1 tadi hasilnya adalah 1, U2 hasilnya adalah 3, kemudian U3 hasilnya adalah 5. Dan berikutnya, untuk I sama dengan 4, atau U4, kita masukkan I-nya adalah 4, dikurangi 1, hasilnya adalah 7. dan seterusnya. Jadi, untuk pola, atau rumus suku pada contoh pertama, Ui-nya sama dengan 2I-1. Nah, bagaimana dengan contoh kedua? Kita punya, barisannya adalah 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Kita akan coba menentukan rumus suku ke I, atau Ui. Di sini, 2, 5, 8, 8, 11, Ui-nya, dia adalah 3I-1. Silakan teman-teman berlatih juga, Ui sama dengan 3I-1. Ini adalah rumus suku ke I, yang cocok untuk barisan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Kok bisa seperti ini, Bu? Ya, coba saja kita masukkan ya, untuk I ke 1, kita masukkan, kita peroleh U1-nya adalah 3 kali 1-1, sama dengan 2. Untuk I sama dengan 2, kita peroleh U2, kita masukkan 3 kali 2-1, hasilnya 5. Dan seterusnya, sampai langsung saja kita lompat ya, ke I sama dengan 4, kita masukkan, berarti U4 sama dengan 3 dikali, berapa ini? 4 ya, dikurangi 1, sama dengan 11 ya. Dan seterusnya. Jadi kita bisa menentukan, atau menghasilkan, mengetahui ya, kita bisa mengetahui, nilai dari suku-suku berikutnya, dengan menentukan rumus suku ke I-nya. Jadi kalau tadi kan kita hanya tahu, 4 suku pertama saja ya. Nah, karena kita sudah tahu rumus suku ke I-nya, maka kita bisa menentukan U10 misalkan ya, atau U12 ya, dan seterusnya. Oke, lanjut, contoh ketiga ya. Untuk contoh ketiga, barisannya adalah 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Nah, di sini rumus suku ke I yang cocok untuk barisan ini ya, atau saya tulis U-nya. Nah, berapa U-nya? U-nya adalah 3 pangkat I. Jadi teman-teman mungkin sudah bisa menebak ya, dari barisan ini ya. Suku pertama 3, suku kedua 9. Nah, 9 kan ada keterkaitan dengan basis 3 ya. Suku ketiga 27, nah dia juga masih ada keterkaitan dengan basis 3. Jadi kalau kita coba cari polanya ya, suku pertama berarti 3 pangkat 1 ya. Suku kedua berarti 3 pangkat 2 ya. Kemudian suku ketiga berarti 3 pangkat 3. Kemudian suku ke 4 berarti 3 pangkat 4 dan seterusnya. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa rumus suku ke I atau U-nya adalah 3 pangkat I. Jadi kalau I-nya kita ganti dengan 1 hasilnya 3. Kalau I-nya kita ganti dengan 2 hasilnya 9 dan seterusnya. Nah, dari rumus suku ke I ini kita juga bisa menentukan nilai dari suku-suku yang belum ada di sini ya. Jadi suku ke 5, suku ke 6, dan seterusnya. Jadi untuk rumus suku ke I, untuk contoh ke 3 dia adalah 3 pangkat I. Nah, bagaimana dengan contoh yang terakhir? Contoh yang terakhir, suku pertama 1, suku kedua 1 per 4, suku ketiga 1 per 16, dan suku ke 4 1 per 64, kemudian dan seterusnya. Jadi bisa diteruskan lagi. Nah, untuk contoh yang ke 4 ini, kalau kita jelipun kita juga bisa mengetahui bagaimana polanya. Jadi 1, kemudian 1 per 4, kemudian 1 per 16, kemudian 1 per 64. Nah, dari sini ini sama-sama bisa kita bentuk polanya menjadi sekian dengan basis 4 gitu ya. Jadi kalau 1 per 4 misalkan, dia kan punya basis 4 ya. 4 pangkat min 1 misalkan ya. 1 per 16 dia juga bisa dibuat ke dalam basis 4 juga. 4 pangkat min 2 dan seterusnya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan suku yang pertama? Nah, ini berarti harus kita buat menjadi sesuatu pangkat 0. Atau singkatnya ya, bisa kita ubah ya dari sini. Saya hapus dulu. Jadi untuk suku yang pertama Atau U1. Nah, U1 ini sama dengan 1 pangkat Jadi kita ubah ke dalam bentuk pecahan ya semua. 1 per 4 pangkat 0. 1 per 4 pangkat 0. Nilai berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi 1 per 4 pangkat 0 pasti sama dengan 1. Nah, 1 per 4 pangkat 0. Ini untuk yang suku pertama. Kemudian untuk suku kedua, tadi suku kedua adalah 1 per 4. Berarti 1 per 4 pangkat 1. Kemudian U3 berarti 1 per 4 pangkat 2. Karena ini kan 1 per 16. Dan berikutnya U4 1 per 4 pangkat 3. Ini untuk penentuan polanya ya. Jadi kita sudah bisa mengatakan bahwa U1 sama dengan 1 per 4 pangkat 0. U2 sama dengan 1 per 4 pangkat 1. U3 sama dengan 1 per 4 pangkat 2. Dan U4 sama dengan 1 per 4 pangkat 3. Nah, bagaimana dengan rumus ke I-nya? Rumus ke I berarti harus kelihatan I-nya. Nanti I-nya yang kita ganti dengan sebuah bilangan. U1 tadi 1 per 4 pangkat 0. Berarti kalau kita ganti dengan memunculkan nilai I-nya, maka kita bisa bilang 1 per 4 pangkat 1 min 1. Nah, ini dia ya. Kalau yang ini, oh sorry, 4 pangkat 1 min 1 ya. Belum I-nya. Atau ini bisa juga kita nyatakan sebagai 4 pangkat I-1. Langsung aja kali ya. 4 pangkat 1 per 1 min 1 awalnya. Untuk menjadi pangkat 0 ya. Jadi, untuk U1 ya. Coba saya hapus dulu biar lebih jelas. Sampai jumpa kali ya. 3 pangkat 1 bin 1万2awин? Oke, ini untuk contoh keempat ya, U1 tadi sama dengan 1, kemudian U2 sama dengan 1 per 4, U3 sama dengan 1 per 16, dan U4 sama dengan 1 per 64. Nah, dari sini bisa kita nyatakan dapat dari mana 1 itu kalau kita cari kolanya dengan menggunakan basis 4 gitu ya, 1 per 4 pangkat 0 gitu ya, kan sama dengan 1 ya. Kalau ini berarti 1 per 4 pangkat 1, yang ini berarti 1 per 4 pangkat 2, yang ini 1 per 4 pangkat 3. Nah, ini belum kelihatan rumus suku PI-nya ya, baru kita pakai langsung dari basis 4 ya. Nah, kalau dari sini bagaimana kemudian kita menentukan ya, coba diteruskan aja ya. 1 per 4 pangkat 0 itu, di sini kan sukunya ke 1, di sini yang keluar 0 ya, berarti gimana caranya supaya 0? Jadi kan 1 per 4 pangkat 1-1. Nah, kalau ini di bawahnya berarti 1 per 4 pangkat 2-1 ya, 2 di sini dikurangi 1. Yang di bawahnya sama caranya, berarti 1 per 4 pangkat 3-2 ya, 3 dikurangi 2. Nah, ini berarti 1 per 4 pangkat 4, oh sorry, dikurangi 1, bukan 3 dikurangi 2 ya, dikurangi 1. Biar jadinya 2 gitu ya, 1 per 4 pangkat 4-1 ya, 1 per 4 pangkat 0, 1 dikurangi 1 ya, 4 pangkat 2-1 dapatnya 4 pangkat 1. Yang ini 4 pangkat 3-1 dapatnya 4 pangkat 2 ya, 4 pangkat 4-1 dapatnya 4 pangkat 3 ya. Atau dengan kata lain kita bisa mengartikan ya, mengatakan bahwa rumus UI-nya ya, itu sama dengan 1 per 4 pangkat I-1 gitu ya. Atau kalau kita angkat ke atas penyebutnya, 4 pangkat min I-1 ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan bagaimana bilangan untuk U5 misalkan ya, ini kan baru sampai U4 ya. Bagaimana bilangan untuk U5, U6, dan seterusnya ya, dengan mencari rumus suku ke I-nya. Oke, ya berikutnya, nah kalau tadi kita mencoba menentukan rumus suku ke I, ya menggunakan indeks. Nah, kalau menggunakan recurrence relation, nah cara kedua, nah seperti yang sudah saya bilang tadi, menggunakan recurrence relation itu berarti kita menentukan suatu nilai ya, nilai dari suku-suku sebelumnya. Ya, jadi yang pasti di sini adalah nilai suku sebelumnya itu sudah ada atau diketahui. Ya, kemudian untuk suku awal atau initial value ya, initial condition nilainya dia diberikan secara eksplisit, diberikan ya gitu. Jadi untuk initial value-nya dia diberikan. Berikutnya, menentukan rumus suku ke I menggunakan recurrence relation. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, di sini kita coba pakai contoh yang sebelumnya tadi ya. Nah, di sini kita akan coba menentukan rumus ke I dari barisan-barisan ini ya, dengan menggunakan recurrence relation. Artinya, kalau di sini mungkin hanya diketahui sampai suku ke-4 ya, rata-rata ya, kecuali yang contoh kelima ya, yang contoh yang lain semua diketahui sampai suku ke-4 aja. Nah, kita akan coba menentukan bagaimana rumus umumnya atau rumus suku ke I-nya dengan menggunakan nilai dari suku sebelumnya yang diketahui. Jadi, kalau kita mau menentukan suku ke-5 misalkan, kita bisa pakai nilai dari suku sebelumnya yang diketahui. Ya, itu penjelasan singkatnya untuk recurrence relation. Oke, kita lihat contoh yang pertama ya, misalkan di sini barisan adalah 1, 3, 5, 7. Nah, kita akan coba menghubungkan ya suku yang sudah diketahui dengan suku yang sebelumnya. Contoh misalkan, di sini kita lihat U4 kan sama dengan 7. Nah, seperti apa hubungan U4 dengan suku sebelumnya? Bisa kita lihat di sini bahwa U4 itu sama dengan U3 ditambah 2. Ya, jadi U4 sama dengan U3 ditambah 2 ya. Kemudian bagaimana dengan U3? Bagaimana hubungan U3 dengan suku sebelumnya? U3 sama dengan U2 ditambah 2. Demikian juga untuk U2 sama dengan U1 ditambah 2 juga. Nah, artinya dari sini kita bisa menentukan bahwa rumus suku ke I, ya, dari contoh yang pertama ini, Ui-nya adalah Ui-1 ditambah 2. Nah, Bu bagaimana untuk U1? Coba kita lihat untuk U1. U1 ini kalau kita pakai pola yang diatasnya, akan kita peroleh ya, U1 sama dengan U0 ditambah 2. Tapi perlu kita pahami bahwa U0 ini dia tidak ada di sini. Ya, jadi nilai awal dari barisan yang pertama ini, dia diawali dari suku pertama, U1. Ya, dengan demikian bisa kita nyatakan bahwa untuk rumus suku ke I atau Ui-nya ini harus kita tambahkan initial value. Kita tambahkan sebuah initial value atau nilai awal yaitu U1. Bagaimana U1 sama dengan 1. Dengan demikian kita katakan bahwa rumus suku ke I untuk contoh yang pertama ini adalah Ui sama dengan Ui-1 ditambah 2 dengan U1 sama dengan 1. Baik, berikutnya kita lihat. Nah, contoh berikutnya adalah 2, 5, 8, 11. Nah, seperti apa rumus suku ke I untuk contoh yang kedua? Kita coba cari bagaimana hubungan dari suku yang ada dengan suku yang sebelumnya. Sebagai contoh, misalkan di sini saya mulai dari U4 ya, karena kan di sini yang paling terakhir diketahui U4. U4 nilainya adalah 11. Kalau kita cari bagaimana hubungannya dengan suku yang ketiga atau suku sebelumnya, kita peroleh bahwa U4 ini sama dengan U3 ditambah 3. Demikian untuk U3, U3 juga bisa kita nyatakan bahwa U3 sama dengan U2 ditambah 3. Kemudian untuk U2, U2 sama dengan U1 ditambah 3. Sehingga dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa Ui-nya itu sama dengan Ui-1 ditambah 3. Tentu jangan lupa untuk menambahkan initial value-nya atau nilai awalnya. Di mana ini nilai awalnya adalah U1, U1 sama dengan U2. Jadi yang merupakan pendahulu itu harus kita masukkan ke dalam rumus suku ke I-nya. Bagaimana dengan U1? U1 tidak bisa kita cari ya, karena U1 itu kan kontennya adalah U0. Sedangkan U0 tidak ada dalam barisan, bukan merupakan pendahulu untuk U0. Jadi dia berhenti sampai dia mulai sampai U1. Jadi sekali lagi untuk rumus suku ke I dari soal nomor 2 adalah Ui-1 ditambah 3 dengan kita cantumkan juga U1-nya adalah 2. Berikutnya untuk contoh 3, 4, 5. Nah, untuk soal nomor 3, kita lihat di sini soal nomor 3 itu barisannya adalah 3, 9, 2, 7, 8, 1. Jadi kalau kita cari bagaimana rumus suku ke I-nya, kita akan peroleh Ui-nya itu sama dengan Ui-1 dikalikan 3. Atau boleh juga kita menyebutkan sebagai 3 dikali Ui-1. Dengan pendahulunya yang paling awal suku pertama kita cantumkan U1-nya sama dengan 3. Kemudian untuk contoh keempat atau poin D, kita dapatkan rumus suku ke I atau Ui-nya itu adalah seperempat dikalikan Ui-1. Silakan kalian saling mencoba juga ya. Ui sama dengan seperempat dikali Ui-1 dengan U1-nya adalah 1. Nah, contoh yang berbeda ditunjukkan oleh contoh kelima, poin E. Jadi kalau poin E, kalian mungkin sudah cukup familiar. Ini adalah barisan Fibonacci. Dimana kalau barisan Fibonacci itu kita menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, suku ketiga itu merupakan penjumlahan dari suku pertama dan suku kedua. Kemudian suku keempat merupakan penjumlahan dari suku kedua dan suku ketiga. Dan seterusnya. Sehingga dengan kata lain kita bisa mendapatkan rumus suku ke I-nya atau Ui-nya itu sama dengan Ui-1 ditambah dengan Ui-2. Dengan di sini yang harus ditambahkan juga, tidak hanya Ui-nya saja, Ui-nya sama dengan 0. Karena ketika kita masukkan, kita cari U3, U3 ini kan sama dengan U1 tambah U2. Jadi yang berkedudukan sebagai pendahulu itu bukan hanya U1, tapi U2 juga. Jadi kita tambahkan di sini, U1 sama dengan 0 dan U2 sama dengan 1. Sehingga saya ulangi untuk rumus ke I dari poin kelima. Ini adalah Ui sama dengan Ui-1 ditambah Ui-2 dengan U1 sama dengan 0 dan U2 sama dengan 1. Oke ya, jadi kalian bisa dapatkan juga jawabannya di sini sudah ada di slide. Silahkan dicoba lagi. Oke, berikutnya. Beberapa metode untuk mencari rumus langsung dari relasi berulang. Ada tiga metode dengan menggunakan yang pertama forward substitution, kemudian backward substitution, dan yang ketiga adalah second order linear homogenous RR with coefficient constant atau constant coefficient. Oke, untuk materi ini akan kita pelajari pada video berikutnya.